Kali ini, Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Flex X Cop, tanpa berlama lagi. Episode 15, Markyoo, mari kita review. Isu memberanikan diri untuk melihat berkas kasus ibunya, dan ia meminta bantuan pada Kang Hyun. Ia yakin saat kejadian ada tamu yang datang, namun Isu tak bisa mengingatnya. Isu yakin jika ibunya bukanlah bundir. Dan pagi hari, ayah ditemukan tewas. Sebelumnya saat malam hari, Isu mendatangi ayah. Isu berkata jika ia yakin ibunya tidak bundir. Ia menuduh ayah pasti telah melakukan sesuatu pada ibunya. Ayah adalah manusia paling buruk bagi Isu. Namun percaya atau tidak, dulu ayah sudah berniat meninggalkan semuanya. Ia mempersiapkan perceraian dan akan hidup damai bersama Isu dan ibunya. Namun Isu tak percaya dan pergi begitu saja meninggalkan ayah sendiri. Isu membeku dan hanya menangis kalau dikabari kondisi ayahnya. Diketahui jika penyebab ayah meninggal adalah bundir. Dan ditemukan Phil tidur di sana. Dan istrinya Chahi Jai juga pisang seketika diberi kabar itu. Sudah ada banyak sekali wartawan di sana. Isu diperundong banyak pertanyaan. Dan wartawan tak tahu malu malah bertanya bagaimana perasaan Isu ketika kedua orang tuanya bundir. Pemakaman ayah pun digelar. Ibu tentu langsung murka dan menyalahkan Isu lah penyebabnya. Sengju akhirnya mengusir ibunya itu. Kedua kakak beradik kini berkabung. Sengju mengajak Isu untuk kembali ke rumah lagi. Isu lalu melihat kembali kenang-kenangan tentang ayah di meja kerjanya. Isu melihat sebuah kotak yang berisi foto ibunya. Ada sebuah pesan cinta juga di sana. Isu menangis pedih mengenang ayahnya. Kang Yun merasakan kejanggalan juga. Karena berdasarkan kecerigaan Isu tentang kasus ibunya dulu. Ia lalu mendatangi Yun Jiwon dan berdiskusi tentang kasus ayah Isu. Memang sungguh aneh karena tak ada jejak ataupun sisa pil tidur di TKP. Kang Yun juga berdiskusi dengan ayahnya. Dan kini, ayah Isu, sang ketua Han So Group dimakamkan. Isu tak bergeming sedikitpun. Diam-diam ada beberapa orang yang membisiki pada Sengju. Jika ia harus segera mengambil alih Han So Group, surat wasiataya segera dibacakan. Isu sungguh tak peduli dengan harta kekayaan. Ia pun pergi meminta kakak saja yang mengurusnya. Isu tak mengerti sebenarnya apa yang sudah terjadi pada ibunya. Dan kini perusahaan Han So Group dalam masa krisis. Para petinggi berkumpul dan bertanya pada Pak Choi apakah Jin Sengju layak untuk menjadi ketua Han So berikutnya. Tapi Pak Choi terdiam karena ia pernah diberitahu jika Sengju tak layak untuk menjadi ketua oleh ketua Jin Myung Cho. Ditambah, pengacara Jin Myung Cho memberitahu pada Pak Choi jika saat kejadian ketua Jin menelponnya dan berniat untuk merubah surat wasiat. Kang Hyun dan Isu bertemu. Kang Hyun sengaja mengajak Itsu makan dan memastikan dia melahapnya. Isu pun mulai menceritakan keraguannya. Ayah dirasa tak mungkin memasukkan minum pil tidur di botol minumnya. Karena Isu sempat dituangi minuman itu juga. Tapi Kang Hyun berpendapat bahwa bisa saja pil tidur itu dituangkan setelah Isu pergi. Namun begitu memang ada yang janggal atas krisis kematian ibu dan ayah Isu. Hingga Kang Hyun pun meminta untuk dilakukan investigasi ulang. Dan tugas Isu adalah mengingat kembali siapa orang yang bertamu kalah kejadian ibunya dulu. Kang Hyun juga memberitahu jika Isu masih berstatus polisi. Karena Kang Hyun belum menyerahkan surat pengunduran diri Isu pada atasan. Isu lalu mendatangi si ahli hipnotis. Ia meminta bantuan untuk dihipnosis. Sedangkan tim mendatangi vila tempat ayah Isu bundir. Mereka mencari CCTV di sana. Tapi tempat itu adalah pedesaan. Jadi sulit untuk menemukan CCTV di sana. Kang Hyun mulai berdiskusi dengan timnya. Karena kedua kasusnya begitu mirip. Dan orang yang paling diuntungkan dalam kasus ini adalah istri dan anaknya yaitu Jin Sengju. Kedua orang itulah yang kini patut dicurigai. Tak lama Isu datang. Ia kini sudah ingat siapa yang mengunjungi ibunya kala itu. Dan itu adalah istri dari ketua Han Su Group. Ibu tiri Isu, Cho Hee Jae. Isu lalu bertemu dengan Pak Choi. Dan akhirnya diketahui jika pernikahan dengan istrinya Cho Hee Jae. Ayah menganggap itu adalah sebuah bisnis. Karena tak ada cinta di sana. Dan ayah pun sudah tahu bahkan Cho Hee Jae sedang mengandung sebelum menikah dengannya. Dan ayah berniat bercerai kala diberitahu jika wanita yang dicintainya, yaitu ibu Isu, telah membesarkan anak kandungnya sendiri. Jin yang berkunjung ke rumah Isu bertanya mengenai keberadaan tuan-tuannya kala ketua Jin tiada. Namun ia berkata jika Cho Hee Jae dan Jin Sengju ada di rumah. Tak ada yang keluar rumah. Dan para pekerja pun diharuskan pulang sebelum tengah malam. Cho Hee Jae lalu diberi kabar oleh ART-nya itu. Entah kenapa ia langsung merasa ketakutan. Namun berdasarkan bukti CCTV, ada mobil yang keluar dari rumah itu. Kang Hee lalu meminta bantuan pada Pak Choi. Dan secara sengaja, Pak Choi menambrak mobil Sengju. Hal itu dilakukan untuk mencari dust cam di mobil itu. Namun ternyata tak ada kartu memori di mobilnya. Pak Choi pun merasa kebingungan. Apakah benar Sengju dan Nyonya-nya ada hubungan dengan kasus kematian ketua Jin? Kakak beradik ini bertemu. Sengju akan segera dilantik menjadi ketua. Jadi ia meminta Isu untuk berhenti bermalas-malasan dan bekerja di perusahaan membantunya. Tapi Isu tak mau. Karena ia menjelaskan jika ibunya bukanlah bundir. Namun dihilangkan nyawa. Dan Isu sudah mengingat jika tamu terakhir yang berkunjung adalah ibu dari Sengju. Sengju segera bertemu ibunya meminta penjelasan mengenai ibu Isu dulu. Namun ibu malah bertanya balik. Ibu ternyata melihat Sengju pergi diam-diam di tengah malam. Dan obat tidur milik dirinya juga sudah tak ada. Ibu mencoba meyakini bahwa bukan Sengju kan pelakunya. Namun kini Sengju menampakkan jati dirinya. Ia berkata jika bukankah memang ini yang diinginkan ibu. Ia diajari untuk memiliki Hansu Group apapun caranya. Sedari kecil itulah yang diajarkan ibu pada Sengju. Hanya ada dua tugas Sengju. Yaitu melindungi ibu dan menjadi pemimpin Hansu Group. Jin Sengju adalah pelakunya. Ia menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Pada malam kejadian, Sengju berlutut pada ayah. Ternyata ayah meminta Sengju dan ibunya menyerahkan diri atas kasus Han Daewon. Dan kesalahan terbesar ayah adalah membiarkan ibu dan anak itu masuk ke rumahnya. Mendengar hal itu, Sengju yang memang sudah punya niat buruk pada ayahnya itu, diam-diam memasukkan pil tidur di minuman ayah. Dan begitulah Jin Myung Chul, sang ketua Hansu Group, tiada. Dan pelantikan Sengju sebagai ketua Hansu pun dilakukan. Isu juga ada di sana. Keduanya saling bertatapan intens dan penuh makna. Dan episode 15 pun berakhir dengan adegan menegangkan seperti itu. Selamat menikmati.